Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo Kali ini saya sedang berada di bootnya Honda di IMS 2023 Dan kali ini di depan saya ada new Honda Vario 160 2023 Tipe CBS warna hitam doff yang sudah terpasang full aksesoris Oke langsung saja kita bahas ya Seputar detail tampilan yang dihadirkan oleh Vario 160 ini Ketika sudah terpasang full aksesoris resmi dari Honda Yang pertama, dari bagian depan untuk bagian visornya ini kebetulan masih standar Jadi belum terpasang visor karena yang saya tahu Jadi untuk visornya sendiri itu hanya ada di versi ABS ya Karena memang di bagian batuk kepala antara versi ABS dan CBS itu beda Untuk versi ABS dia ada lekukannya sedangkan di versi CBS dia rata seperti ini kawan-kawan Jadi untuk visornya ini tidak terpasang Sedangkan untuk bagian depan ini sudah terpasang garnish headlight Nah kurang lebih seperti ini Dengan terpasangnya garnish headlight menambah kesannya semakin terlihat mewah ya Terlebih ini warnanya hitam doff Untuk bagian segitiganya hitam glossy Dipadukan dengan warna krum Yang krumnya ini smoke Jadi bukan krum yang menyala Lebih ke emas tua dan gelap kawan-kawan Tapi mengkilap ya Ini dia untuk detailnya Jadi untuk garnish headlightnya Ditarik dari bagian atas kemudian turun ke bawah sini Dia mengikuti lekukan daripada DRL dan bagian ujung bodinya Kemudian terdapat beberapa coakan-coakan ya Seperti garis-garis di bagian kanan dan kirinya Ada tiga garis dan tiga garis Nah di bagian bawahnya ini masih standar semua Di bagian kaki-kaki juga standar Karena memang tidak ada aksesoris di area kaki-kaki itu tidak ada kawan-kawan Jadi masih standar ya Untuk versi CBS warna hitam Oke kita beralih ke aksesoris yang berikutnya Di bagian step floor-nya ini sudah terpasang panel step floor kawan-kawan Untuk panel step floor-nya ini menggunakan bahan karet Jadi untuk bahan dasarnya karet ya Teksturnya kasar seperti kulit jeruk Warna dasarnya hitam Nah ditambah dengan plat di bagian kanan dan kirinya Platnya ini warnanya krum ya Jadi ada plat, kanan-kiri kemudian ada anti-slip Anti-slipnya kembali menggunakan bahan karet kanan dan kiri Kemudian di bagian tengah terdapat logo V warna silver dan bertuliskan vario Pemasangannya ini gampang banget Jadi hanya cukup ditempel saja Jadi terdapat double tape ditempel kemudian kalian baut Jadi sudah disediakan total empat baut ya Di bagian sebelah kiri dua baut Di bagian sebelah kanan dua baut Ini bisa kalian dapatkan di khas atau showroom resmi Honda kawan-kawan Untuk panel step floor-nya Oke lanjut Kastoris lagi yang terpasang disini adalah cover jok Nah ini dia Buat kalian pengguna Honda Fari 160 Kalau ingin tampilan joknya lebih keren dan lebih sporty Bisa pasang cover jok seperti ini Jadi untuk cover joknya ini ada tambahan busa ya Di bagian tengah Jadi memang kesannya ini lebih sporty Karena ada tambahan busa Kemudian ada beberapa jahitan yang melintang Jadi untuk teksturnya Di bagian tengah ini seperti karbon kawan-kawan Seperti karbon ya Hitam seperti ini Kemudian ada jahitannya Benang hitam juga Dan di bagian sampingnya dipadukan dengan warna abu-abu Nah teksturnya bintik-bintik di bagian sampingnya Abu-abu dijahit ke belakang seperti ini Kemudian di bagian belakangnya Ini kembali lagi menggunakan warna hitam Dengan tekstur yang sama seperti di bagian tengah Jadi seperti karbon untuk teksturnya Nah pemasangannya ini cukup simpel Jadi hanya dikaitkan menggunakan strap seperti ini Jadi tidak perlu melepas kulit jok bawaannya Itu tidak perlu Cukup kalian strapkan Jadi sudah disediakan dudukannya Jadi total ada 3 strap ya disini ya Kemudian di bagian depan ini hanya dikaitkan Jadi hanya disangkutkan saja Kemudian di bagian tengahnya ini Di strap kawan-kawan Nah ini cocok nih buat kalian yang pingin Tampilan joknya terlihat lebih sporty Kemudian lebih kekar ya Bisa pasang cover jok ini Bisa kalian dapatkan di ahas atau showroom resmi Honda juga Nah keren sih menurut saya sih ya Terlebih disini ada pemisah Jadi lebih empuk nih Buat yang dibonceng di belakang Ini sedikit lebih empuk Dan busanya tebal Di bagian pemisahnya Ini busanya tebal kawan-kawan Oke aksesoris yang berikutnya Yang sudah terpasang di Vario 160 ini Ada ini dia Garnish cover filter udara Nah untuk garnishnya ini Ini bisa dipasang di PCX maupun di EDV kawan-kawan Karena memang cover filter udaranya Baik PCX, EDV, Vario 160 Itu hampir-hampir mirip Jadi garisnya ini Pemasangannya juga cukup simple ya Jadi cukup ditempel menggunakan double tape Warnanya ini krum tapi lebih keemas Dan krumenya itu gelap Jadi di bagian atasnya dia polos Sehingga ke bagian belakang krumenya Kemudian ada dua garis timbul Yang menambah kesannya sporty juga Kemudian di bagian bawahnya ini Ada tekstur seperti karbon ya Jadi seperti karbon Ada tulisan 160 for valve kawan-kawan Jadi memang aslinya di bagian covernya Sudah ada tulisan 160 for valve Di bagian covernya juga ada Ini cocok buat kalian yang punya Vario 160 Jika ingin tampilan filter udaranya Terlihat lebih mewah dan lebih elegan Kalian bisa gunakan ini ya Yang tentunya bisa kalian dapatkan Di ahas atau showroom resmi Honda Jadi untuk aksesoris-aksesoris resmi seperti ini Bisa kalian dapatkan di showroom resmi Honda Atau di ahas kawan-kawan Nah lanjut sekarang Kita beralih ke Sisi sebelah kanan Nah di area sebelah kanan Ini juga terpasang beberapa aksesoris Yang pertama Di sini ada cover radiator Nah ini dia Jadi covernya ini bukan menggantikan cover bawaannya ya Cover bawaannya tetap terpasang kawan-kawan Jadi tidak dilepas cover bawaannya Hanya ada tambahan pemanis krum Nah di bagian luarnya seperti ini Pemasangannya sama Jadi hanya ditempel menggunakan double tape Jadi dilepas double tape-nya kemudian kalian tempelkan Jadi untuk bagian samping-sampingnya Ini warnanya krum polos Lagi-lagi ada tekstur atau tampilan karbonnya Nah ini dia Jadi di setiap sisinya ya Melengkung ke bawah ini full seperti karbon Dan krumnya ini sekali lagi lebih ke emas ya Jadi warnanya ke emas-emasan atau Lebih ke kuning kawan-kawan Jadi bukan krum yang menyala sekali itu bukan ya Nah ini cocok buat kalian pengguna Honda Vario Kalau ingin tampilan cover radiatornya Jadi lebih mewah Kalian bisa pasang cover yang satu ini Oke lanjut Sekarang di area kenal pot Ini juga terpasang Garnish cover muffler Nah ini dia untuk garnish cover mufflernya Sekali lagi warnanya juga sama Jadi warna krum yang ke emasan Kalian bisa lihat ya Warnanya agak ke kuning-kuningan seperti itu Polos di area belakang sini Jadi tidak ada tekstur karbonnya Full polos Hanya ada tulisan Honda Tulisan Hondanya ini diukir ke dalam ya Jadi bukan timbul Tapi tulisannya dia masuk kawan-kawan Nah seperti ini Nah ini menambah tampilan kenal potnya Jadi terlihat lebih mewah dan lebih elegan Terlebihkan warnanya hitam Dipadukan krum Kemudian ujungnya menggunakan end cap warna silver Buat kalian yang ingin tampilannya mewah seperti ini Kalian bisa dapatkan aksesoris disini Di ahas atau showroom resmi Honda Jadi itu sih ya Untuk aksesoris resmi yang sudah terpasang Di Vario 160 ini Jadi sudah terpasang full aksesoris Dan ini aksesoris resmi semua Jadi bukan aksesoris aftermarket Asli Honda yang mengeluarkan kawan-kawan Jadi ada cover muffler Kemudian ada garnish radiator Kemudian ada cover jog Nah seperti ini Kemudian ada garnish filter udara Nah penambahannya seperti ini Kemudian ada panel step floor Nah panel step floor nya juga tampilannya mewah Dan yang kurang disini adalah visor Karena memang visor nya hanya ada di versi ABS saja Dan yang terakhir adalah garnish headlight kawan-kawan Kita akan lihat full ya Untuk Vario 160 yang sudah terpasang full garnish kawan-kawan Nah kurang lebih seperti ini Nah buat kalian yang ingin Vario nya tampil lebih mewah dan elegan Bisa pasang full aksesoris Vario 160 Jadi ada beberapa aksesoris resmi Yang memang disediakan oleh AHM Oke mungkin cukup sekian video kali ini ya Semoga bermanfaat dan informatif tentunya Nantikan video-video saya yang berikutnya Saya Laksana Budi Prasetyo Dan sampai jumpa